Selamat datang kembali di Kreatif Media Youtube Channel Seperti biasa, bareng saya Bagus Begani Dan saya bersama seorang warga lokal yang bernama Mas? Aji Mas Aji Nah, saya disini sama Mas Aji bakal bahas Nggak musik, nggak film, bukan makanan Tapi kita bakal bahas Urban Legend Wah, ada usur goibnya berarti nih Ada usur horor-horornya Dan ini Urban Legend yang udah sangat-sangat terkenal Di jalur Pantura ya Yaitu Alastroban Tau dong, kalau denger Alastroban Itu pasti pikirannya jalurnya Horor, angker, penampakan, dan tumba Biasanya seperti itu Bapak batuk Ngomongin setan batuk Nggak terkena efek Alastroban, bukan? Bukan Nah, yang bakal kita bahas itu Yang pertama sejarahnya dulu Sejarah Alastroban itu dulu Jalur Alastroban Itu dibangun pada jamannya Cidendles Jamannya India Belanda itu waktu ngejajah Indonesia Jadi waktu masa pembangunannya itu selain lama Juga banyak memakan korban Karena kan pekerjanya dari pekerja prodi kan Itu pekerja, paksa airnya, kelelahan, kemudian tumbang, pada meninggal gitu Yang mitosnya Yang mitosnya arwah-arwah mereka itu masih bergentayangan di jalur Alastroban itu Terus ditambah lagi Tahun 80-an jalur Alastroban itu sebagai tempat buang mayat Korban Petrus Korban dari Petrus itu berarti era-eranya Ya, itulah presiden kedua tau lah Ya, presiden kedua Itu tuh jadi menambah kesan angker di tempat itu tau Terus sampai akhirnya dari dulu yang satu jalur ya Sampai akhirnya dibikin tiga jalur Jalur baru, jalur lama, sama jalur ring road yang buat bis sama truk itu Nah, itu yang kita bakal bahas tuh mitos-mitosnya sama urban legendnya Yang jalur yang lama Ya, nanti kita kupas berarti Ya, nanti itu tuh Kalau sebelumnya nih, dari Mas Haji sendiri pernah denger nggak? Mitos apa aja yang pernah Mas Haji denger di jalur Alastroban? Ya, kalau mitos pernah denger sih soal beberapa pengendara yang kadang dikasih penampakan Dari beberapa hantu-hantu lokal juga, dari Alastroban juga Yang muncul ketika jalan-jalan sepi, katakanlah jam-jam malam gitu Ada beberapa kayak pentil anak, nenek-nenek yang cari kayu juga pernah muncul Itu jadi satu budaya-budaya yang mungkin akhirnya sampai ke sekarang itu Jadi menambah kesan mistis dari si Alastroban itu sendiri Sebenarnya emang dari pengalaman orang yang lewat situ ya Jadi orang yang biasa mau bingungin dari arah timur ke barat Yang lewat jalur Pantura, yang lewat jalur Alastroban Sering lihat penampakan, jadinya timbulnya cerita itu ya Jadi kesan mistisnya itu didapatnya dari situ Dari pengalaman orang-orang itu sendiri, Pak Kalau yang dekat sama Mas Haji ada kuntilanak sama nenek-nenek itu Terus saya juga pernah dengar, malah pernah baca orang yang lihat nenek-nenek itu Yang nyebrang, sebenarnya kaget, terus waktu ditengok nggak ada orang Itu kan serem banget gitu loh Terus ada juga orang yang naik mobil sendiri Tapi di belakangnya ada dari spion itu kelihatan ada yang numpang Jadi kalau lewat situ tuh jadi mau mikir dua kali kalau misal lewat situ waktu malam-malam Antara mending nunggu siangnya, kalau nggak yaudah nekat sambil banyakin doa gitu aja ya Mas Iya, karena emang udah dijadikan ini siapa namanya Satu cerita turun-temurun juga kalau disitu emang banyak-banyak tumbal gitu loh Banyak tumbal, banyak kecelakaan juga ya Oh iya, kalau yang jalur lama itu kan yang sekarang sih masih dipakai paling yang truk-truk yang bawa alat berat maksudnya Bawa muatan berat lah Itu kan jalurnya kiri-kanan emang masih jurang ya Iya, masih jurang itu Yang sering kecelakaan yang dijadikan tumbal itu memang darah situ ya berarti Iya, kalau dari ceritanya emang nggak cuma kejalan teknis dari kendaraan Tapi ada beberapa penampakan yang mengalihkan fokus si coklinya itu malah Jadi mungkin jadi oleng terus kemudian menabrak atau gimana kan bisa jadi Uuuuuh, jadi emang emang mau saya bukan isepan jempol ya Karena saking seringnya, saking banyaknya orang yang lihat setan disitu melihat penampakan Duh, bener-bener merinding, semua nggak enak Nah, selain itu juga ada tempat, namanya Sendang, Puan Cowati Itu-itu yang katanya itu tempat singgahnya Ratu Peri Oh Ratu Peri, bukan-bukan, apun sama-sama serem gitu Dulu tuh pernah didatangin sama tim kisah Tanah Jawa Jadi tuh disitu diceritain ada Ratu Peri, terus ya kayak bukan ngegoda sih Kadang kayak naktir gitu sama orang yang lewat Iya Dan itu juga buat tempat orang semedi Semedi buat cari pesukihan atau gimana gitu Cari pesukihan, cari ilmu Terus disitu juga ada pond beringin yang udah lama banget Yang katanya orang yang bisa lihat itu dihuni sama kakek sama nenek Tapi semuanya serba putih Itu berarti sepasang, hantu sepasang yang meninggali satu pohon gitu Ya itu katanya disitu tuh kerajaan gaibnya disitu Dan mereka yang paling kuat disitu Dia yang paling menghandle seluruh alfrogan gitu Jadi itu, dan katanya kita bisa ketemuan mereka kalau emang pakai minyak ngisik katanya Berarti ada syarat-syarat buat ketemu mereka gitu Dan itu kalau memang niatnya mau ketemu ya udah ketemu, nggak boleh takut Kalau takut malah dikasih penampakan yang aneh-aneh Yang lebih serem gitu Jadi kalau udah ketemu dan katanya kalau ketemu sama mereka itu nggak bisa lewat suara Jadi ngomong tuh kayak lewat hati gitu Pakai mata batin gitu, kasarannya kayak mata batin Terus kita ngobrol pakai apa namanya Kayak heart to heart gitu Iya, heart to heart Jadi tanpa suara kita bisa ngerti omongan mereka dan mereka ngerti omongan kita Itu kan dari, kalau dari sosok yang minta tumbalnya itu biasanya Kalau saya pernah denger itu ada sundel bolong disitu Oh ada sundel bolong, jadi dia emang yang jatah buat ambil tumbal itu sih sundel bolong Nah itu katanya itu Kalau mas Aji tahu filmnya Suzana zaman dulu yang suketi itu Itu sebenarnya terinspirasi dari sundel bolong alastroban Jadi itu dulu ada katanya, ada cewek yang hamil, terus cowoknya nggak mau tolong jawab, terus dibunuh, dibuang di alastroban jadilah si sundel bolong itu Sundel bolong Jadi kisahnya tuh kayak emang berdiangkat dari kisah nyata gitu loh Oh iya, itu berarti kan emang satu awalnya kejahatan manusia yang akhirnya dia jadi... Nah, mungkin awalnya emang dari situ Kalau mas Aji pernah denger apa lagi nih kejadian yang masih pernah denger di alastroban? Ya kemarin tempat beberapa, kadang kalau berkendara itu kan ada penampakan-penampakan Nah salah satunya dari si sundel bolong ini dia, kalau bicara soal sistematika di penampakannya ya Awalnya itu malah bau melatih Nah kemudian kalau setelah bau melatih dia ada bau-bau busuk, nah kemudian barulah itu muncul satu penampakan Langsung muncul, misalkan kalau kita bawa mobil itu di depannya apa di dalam mobilnya? Biasanya di depan, nggak mungkin kalau di dalam mobil berinding coy Nah kalau yang nggak kuat, itu biasanya malah sampai pingsan mas Hmm, jadi setelah si sawek-sawek kadang yang nggak kuat itu dia sampai dibawa soalnya ke rumah warga buat diobati kayak gitu Kalau jalurnya serem loh, karena kalau lewat jalur lama itu jauh mas Aji kalau mau ke rumah warga, itu kan agak jauh Terus, mas pernah denger nggak cerita warung pecelele goib disitu? Itu cerita yang baru kemarin aku denger juga itu Yang katanya ada warung pecelele, jadi ada orang yang dari arah Semarang mau ke Jakarta Nah, abis maghrib itu sampai alas roban, mobilnya mogok Mogok Mobilnya mogok tapi di dekat warung gitu loh Akhirnya sampai malam dia makan disitu, terus abis mobilnya bener, abis makan dia lanjut ke Jakarta Waktu pulang ke Semarang lagi, lewat situ lagi, tapi siang dicari warungnya nggak ada Iya, nanti dia cuma open pas waktu malam gitu ya Kayak warungnya bangunannya udah nggak ada Bener nggak ada, lebar semua Nggak ada, jadi katanya kayak makan, terus kemalem makan apa gitu Bingung itu satu keluarga, bingung semua Iya, satu keluarga bingung semua Terus ada juga yang kemarin denger nggak ya, belum ada setahun kayaknya Itu bis yang tau-tau di tengah hutan Itu berarti kayak tim traveler gitu ya, langsung tiba-tiba di dalam hutan Tapi yang anehnya itu nggak ada jejak ban bis, terus bisnya itu nggak ada lecet Kalau misalnya logikanya nih, kalau bis jatuh masuk ke hutan minimal kena pohon lah Jadi spion ada luka apa gimana Iya ada bekas-bebas repetan ranting gitu kan Itu nggak ada gitu loh, saking strong-nya si penunggu darah situ mungkin Iya, berarti dipindah aja gitu Diangkat mungkin Pemindahannya rapi juga ya Serem ya Itu yang nambah serem lagi, yang katanya minta tumbal gitu loh Selain Mas Aji bilang tadi ada tundel bolong, terus ada nenek-nenek juga tuh biaranya nyebrang Terus begitu berhenti kita lihat nggak ada, terus apalagi kalau Mas Aji pernah denger? Kemarin tuh denger ada pengendara yang nggak pakai kepala malah Nggak ada kepalanya, jadi dia cuma naik motor, nggak ada kepalanya, nggak ada helmnya juga lagi Itu dia nampakin isteng apa minta tumbal? Itu biasanya mengacaukan pengendara yang lain Jadi dia memang kebut-kebutan, biasanya kalau pakai motor itu motor Rx-king malahan Kalau motor Rx-king itu kan dia pakai gigi ya katanya lah, perseneling Tapi dia nggak, dia langsung kayak metik, kebut-kebutan, terus beda-beda kadang suara di utara, tiba-tiba ada di barat Berarti mistisnya, dia memang tujuannya ngerjain ya, tapi bukan minta tumbal gitu ya Katanya sih, kalau banyak versi yang beredar, katanya yang sering diceritakan itu malah dia kecelakaan, kepalanya terlindas KKR, wah penasarannya yang itu ya? Tuh, berinding coy Bentar, kalau selain itu lagi ya, apa yang pernah Mas Haji dengar tuh? Selain itu, banyak sih sebenarnya, cuman saking banyak sampai lupa saya Saking banyaknya sampai lupa, tapi yang terkenal disitu memang Sundel Bolong sama nenek-nenek itu ya? Iya, nenek-nenek sama si pengendara tadi Pengendara tadi yang sering-sering istilahnya nggak cuma sekali nampakin diri lah Iya Terus sama yang terakhir itu, yang apa namanya, yang bis masuk ke hutan itu loh Itu gimana ceritanya, misalnya nggak masuk logika banget Aneh banget gitu Aneh kan, kalau Mas Haji ini ditawarin lewat jalur alastroba yang lama Malam-malam sendirian berani nggak? Mikir dua kali Mikir dua kali dan itu nggak mau tetap ya? Iya, tetap nggak mau Karena kan, apalagi kalau pas grimis-grimis habis hujan nih Udah ada cerita mistisnya, belum lagi bajing loncatnya Oh bajing loncatnya juga disitu terkenal ya? Iya, terkenal juga Jadi mikir-mikir juga rawan Rawan ya? Kalau misalnya nggak kelihatan nampakannya dibegal gitu ya? Iya, mikir-mikir Nah, itu dia guys, beberapa cerita yang beredar di masyarakat tentang alastroban Kalau menurut kalian itu kurang serem Coba sebutin cerita apa yang pernah kalian denger tentang alastroban Bisa ditulis di komen Terus buat kalian yang belum subscribe channel ini Klik tombol subscribe dan nyalain loncengnya Biar nggak ketinggalan ada video-video apa lagi yang bakal kita upload Siar ke semua social media kalian Dan jangan lupa klik like buat kita semangat bikin konten kayak gini lagi Oke, sampai jumpa di video kita berikutnya Dadah 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 Dadah